Akhir-akhir ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan seorang polisi khusus kereta api, Pol Suska, menurunkan paksa penumpang kereta api yang berdandan ala anak pang. Video tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh pemilik akun Facebook bernama Mas Berto Kingdom. Dalam video, Pol Suska tersebut terlihat mengeluarkan senjata diduga pistol peluru tajam dan menodongkannya ke arah penumpang tersebut untuk memaksanya turun dari kereta api. Menanggapi video ini, pihak PT KAI telah memberikan konfirmasi melalui Humas Daubi Jakarta, Eva Hairunisa, kepada Kompas.com. Menurutnya, pistol yang dikeluarkan seperti yang tampak dalam video viral tersebut bukanlah pistol peluru tajam, melainkan semacam senjata kejut stun gun untuk pengamanan diri. Tindakan tersebut menurut Eva, juga dilakukan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan alat itu direbut atau disalahgunakan. Kejadian itu berawal dari pengaduan beberapa penumpang yang merasa tidak nyaman dengan perilaku sekelompok penumpang yang berjumlah sekitar 25 orang, ujar Eva. Penumpang yang mengadukan tersebut beralasan bahwa sekelompok penumpang yang berpenampilan seperti anak pang itu telah mengganggu ketertiban umum yakni dengan mondar mandir di kereta. Kemudian petugas Paul Suska itu imbunya, langsung menuju tempat aduan untuk kemudian menegur mereka secara baik-baik. Tapi, respons dari rombongan tersebut tidak kooperatif dan bahkan menantang petugas, kata dia. Hingga pada akhirnya, petugas Paul Suska bertindak tegas dengan menurunkan beberapa penumpang yang membuat kegaduhan di stasiun Karangantu. Ia mengimbau kepada seluruh pengguna jasa kereta api, agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ada di dalam kereta api. Khususnya tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan penumpang lain, terang Eva lagi. Apabila ada penumpang yang dianggap mengganggu kenyamanan penumpang lain, maka petugas Paul Suska dapat mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan.